Selamat siang Rekan-rekan Ada yang bertanya Bang Kalau berkelahi Satu lawan satu dihukum gak? Jadi maksudnya Perkelahian Perjanjian Berkelahi Satu lawan satu Ada saksinya ada ini Kalau kita berkelahi satu lawan satu Mungkin seperti itu Kayak kalau di 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 Madura ada istirahat carok Kalau gak salah saya ya Mohon maaf kalau salah Nah ini ada gak hukumnya Bang Jadi begini Rekan-rekan Perkelahian Ya biasanya Perkelahian Satu lawan satu banyak orang berkelahi Misalnya Bertengkar Tiba-tiba Ngajak berkelahi Lalu Terjadilah perkelahian Tanpa direncanakan Ya kan Itu dia Masuk pasal Penganiayaan Rekan-rekan 351 Ya Itu sudah sering kita lihat Sudah sering kita Dengar bahwa Perkelahian seperti itu Terus Yang luka melapor ke polisi Harga Dikenakan pasal Penganiayaan Nah kalau yang Lawannya yang membalas Ikut juga Mukul dan Mengakibatkan ini lupa Bisa sama-sama melapor mereka Nah beda Rekan-rekan dengan Perkelahian Satu lawan satu Yang memang direncanakan Perjanjian dia Nanti bertemu dia Sesuatu tempat Ada saksi Dan bahkan mungkin Membuat perjanjian Ya kan Kalau nanti luka Tidak boleh saling menuntut Misalnya Itulah Duel Kalau bahasa ininya Duel atau Carok tadi ya Itu Ada hukum Ada Rekan-rekan Itu diatur bukan Di pasal Penganiayaan Tapi di Pak Di kitab undang-undang Hukum bidana Diatur di Bab 4 Ulangi Di bab 6 Ya Di bab 6 Rekan-rekan Tentang perkelahian Satu lawan satu Ada khusus Undang-undang Aturannya Di pasal 184 Ayat 2 Ya kan Dan ayat 3 nya Dihukum tergantung Kepada Luka yang Diatibatkan Akibat Perkelahian Satu lawan satu Itu Di pasal 184 Bunyinya Begini Rekan-rekan Kita bacakan Di ayat 1 Seseorang Diancam dengan Pidana penjara Paling lama 9 bulan Jika ia Dalam Perkelahian Satu lawan satu Itu tidak Melukai Tubuh Pihak lawannya Jadi Dua-duanya Dihukum Kalau misalnya Ada Perkelahian Duel tadi Dua-duanya Dihukum 9 bulan Jika Tidak ada yang luka Nah Dia Di ayat 2 Diancam dengan Pidana penjara Paling lama Satu tahun Empat bulan Barang siapa Melukai Tubuh lawannya Kalau yang melukai Ada yang luka Dan yang melukai Diancam Hukuman Paling lama Satu tahun Empat bulan Ayat 3 Diancam dengan Pidana penjara Paling lama Empat tahun Barang siapa Melukai Berat Tubuh lawannya Kalau luka berat Dia Ancaman Empat tahun Di ayat 4 Kalau Menyebabkan Mati Itu Pidana penjara 12 tahun Begitu Jadi Beda dia Jadi Dalam perkelahian Ada 2 Aturan yang Mengatur Yang satu Tentang Penganiayaan Yang kedua Tentang Perkelahian Satu lawan satu Bedanya Tadi Kita sudah Jelaskan Jadi Pertanyaan Teman tadi Maksudnya Mungkin Ada orang Bersepakat Untuk Duel Dengan Saksi Bahkan Mungkin Dibuat Pernyataan Itu Dia Kena Pasal 184 KUHP Nah Bagaimana Bang Dengan Yang pertandingan Tinju Olahraga Itu kan Berkelahi Satu Satu Lawan Satu Juga Atau One Pride Itu Diatur Tersendiri Mengenai Itu Sudah Diatur Di Undang Undang Tersendiri Itu Di Undang Undang Nomor Tiga Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahraga Nasional Selain Dari Undang Undang Diatur Juga Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Jadi Selama Selama Sesuai Dengan Aturan Sesuai Dengan Tata Cara Dan Sistemnya Dan Keamanannya Semuanya Itu Tidak ada Pidananya Walaupun Salah Satu Yang Bertanding Ini Olahraga Meninggal 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 Namun Kalau Terjadi Meninggal Karena Kelaleannya Misalnya Sebelum Bertanding Diperiksa Kesehatannya Oleh dokter Tidak layak Bertanding Lalu Dipaksa Bertanding Menyebabkan Meninggal Ini Panitia Bisa Kena Pasal 359 Akibat Lelainya Mengakibatkan Orang Luka Atau Mengakibatkan Meninggal Dunia Atau Misalnya Kelas Beda Kelas Sesuai Dengan Aturan Kelas Misalnya Beratnya Harus Sama Ternyata Melanggar Peraturan Tadi Akibatnya Ada yang Luka Itu Kenalah Panitia Ini Pasal 359 Tadi Namun Selama Sesuai Dengan Aturan Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Di olahraga Itu Dia Tidak Kena Pasal 184 Atau Pasal Penganiayaan Begitu Rekan-rekan Yang Bertanya Tadi Intinya Perkelahian Tetap Dihukum Walaupun Sepakat Kecuali Olahraga Tadi Walaupun Buat Pertanda Tanangan Berjanji Tidak Saling Menuntut Tapi Jika Dilakukan Tetap Dihukum Dia Tadi Sudah Jelas Diatur Di Pasal 184 KUHP Ya Rekan-rekan Demikian Pertanyaan Teman Tadi Sudah Terjawab Kalau Ada Yang Ingin Lebih Jelas Lagi Boleh Di Comment Ataupun Langkoy Saya Gratis Rekan-rekan Tetap Tonton Channel Bang Benny Supaya Kita Terhindar Dari Kesewenangan Semangat Jauhkan Diri Dari Masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai